Ini berandai-andai juga ini, jika Mas Kus bisa memutar waktu ya, sehingga ketemu dengan Mas Kus waktu berumur 18 tahun. Apa yang disampaikan kepada Mas Kus yang muda itu? Ya, yang penting saya bilang, saya harus punya high dream. Ya mas, impian itu harus ada mas. Karena semua itu kan dimulai dari impian mas. Visionnya harus jelas. Yang kedua harus jujur, yang ketiga ulet, dan yang terakhir harus yakin Mas. Jadi gini Mas Gun, sebelum saya cerita bahwa saya sebagai dokter, sejak awal itu memang saya mendidikasikan pekerjaan dokter saya sebagai volunteer. Jadi volunteer, jadi saya memang tidak mengambil pendapatan dari pekerjaan saya sebagai dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya dokter Gunaman Setiati MPH, tuan rumah dari podcast secara jauh, obrolan orang-orang kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Oke, narasumber kita pada episode ini adalah dokter Kus Bintoro Singge, magister manajemen. Dalam riwayat hidupnya, Curriculum Vitae, tertulis tiga pekerjaan. Sebagai dokter, sebagai wira swasta, dan sebagai pengurus yayasan. Kita mulai, Mas Kus ya. Dari tiga pekerjaan tersebut, mana yang menurut Pak Kus paling membuat bergairah, paling membuat semangat, paling senang? Jadi gini Mas Gun, sebelum saya cerita bahwa saya sebagai dokter, sejak awal itu memang saya mendidikasikan pekerjaan dokter saya sebagai volunteer. Jadi volunteer, jadi saya memang tidak mengambil pendapatan dari pekerjaan saya sebagai dokter. Kemudian dalam perjalanan awal, saya sebagai dokter dan sebagai wira swasta. Sehingga semuanya saya kerjakan, saya berpikir bagaimana hidup saya bisa hidup dengan baik, tetapi juga saya bisa mendedikasikan hidup saya buat orang banyak. Sehingga itu yang kesimpangan, itu yang saya buat. Jadi semuanya sangat menggerahkan, Mas. Karena di sebagai dokter, saya harus memberikan pelayanan yang terbaik, dengan ilmu yang harus saya update setiap saat, saya tidak boleh ketinggalan ilmu, dan lain-lain. Tapi sebagai wira swasta, saya akan bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Saya harus menafkai keluarga saya juga. Sehingga saya harus belajar juga karena pendidikan saya dokter, bukan wira swasta. Tetapi keluarga saya kan keluarga yang wira swasta. Jadi saya harus belajar dokter, update dokter, ilmu kedokteran, tapi saya juga harus update bisnis. Karena saya menjalankan bisnis, kalau bisa bukan bisnis yang bagaimana saya bisa berbisnis dengan profesional, dengan kaidah-kaidah yang benar, tapi dengan satu integritas yang baik. Sehingga mendapatkannya bisa dengan integritas yang baik, semuanya yang baik. Jadi semuanya bergairah, Mas. Dalam perjalanan, setelah saya selesai, kira-kira saya bekerja kira-kira 20 tahun ya, Mas. 20 tahun lebih. Jadi saya mulai bekerja tahun 80, Mas. Ya, ya. Itu pernah dipusus, Mas, atau langsung ke swasta? Langsung swasta, Mas. Langsung swasta, ya. Saya langsung swasta, dan langsung di satu sisi saya juga berwira swasta, Mas. Setelah kira-kira 23-24 tahun, saya diminta juga untuk mengusir yayasan, Mas. Jadi, saya kira ini juga bagaimana saya mendedikasikan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena apapun juga, saya mencintai negara ini, Mas. Sangat mencintai negara ini. Dan bagaimana saya tahu bahwa negara ini akan maju kalau kesehatannya baik, pendidikannya baik. Ini yang ada di dalam benak saya, Mas. Jadi, sehat dan pintar. Nah, ini yang, ini akan menegara, kita akan menyalip negara-negara yang lain. Itu yang ada di benak saya. Jadi, kalau Mas, gue nanya, mana yang menggaraikan, ya. Semuanya saya lakukan dan menggaraikan karena saya ikhlas, Mas. Saya ikhlas melakukan itu. Kalau saya tidak ikhlas melakukan itu, ya pasti tidak gairah, Mas. Padahal hidup ini kan harus gairah. Semangat. Semangat ini yang menyebabkan dorongan yang luar biasa, Mas. Matunun, Mas. Kalau yayasannya itu bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan atau? Iya, Mas. Jadi, yayasannya itu bergerak di bidang kesehatan, yaitu rumah sakit. Mas, rumah sakit telok gojo, Mas. Iya, iya. Dan pendidikannya stikes telok gojo. Oke, oke. Stikes stikes setelah tinggi kedokteran. Eh, setelah tinggi kesehatan. Karena itu kena masalah sekalah tinggi kesehatan. Dan di situ ada farmasi, ada keperawatan, ada kebidanan, ada fisioterapi, ada profesi nurse, profesi bidan, dan ada D3 kebidanan. Oke, oke. Dan saya juga mengusir juga yayasan pendidikan yang memang betul-betul pendidikan. Kan, kalau Tlok gojo itu kan yayasan kesehatan yang bergerak, yang mempunyai sekolah, yang mulai sekolah tinggi, Mas. Tapi saya juga mengusir juga yang betul-betul pendidikan, yaitu yayasan Sanjoyo. Itu saya jadi sebagai Wakil Ketua, Mas. Nah, di situ saya juga sudah 21 tahun, Mas. Di Tlok gojo juga 21 tahun. Kalau di Tlok gojo sebagai Ketua atau? Ketua, Mas. Ketua Pengurus. Ketua Pengurus, Mas. Ya, setelah melalui macam-macam, Mas. Pernah jadi pendahala. Oh, oke. Pernah jadi anggota biasa. Pernah jadi pendahala. Oke. Pernah jadi Wakil Ketua. Pernah jadi pengawas. Sekarang tahun ke-6 ini saya sebagai Ketua Pengurus. Tahun ke-6. Di Tlok gojo maupun di Sanjoyo itu? Sanjoyo. Di Sanjoyo saya sekarang Wakil Ketua. Oh, Wakil Ketua. Pertama kali saya sebagai pendahala, Mas. Pendahala. Terus kemudian jadi Wakil Ketua, Mas. Terus kemudian diangkat jadi pengawas, Mas. Sekarang masuk lagi sebagai Wakil Ketua Pengurus, Mas. Jadi, bulet terus, Mas. Saya cuma ingin, Bapak, bagaimana memandaikan anak-anak kita. Dan di Sanjoyo sekarang punya FK, Mas. Pakutus Kedokteran punya. Oke, oke. Tapi kita terutama, Mas. Terutama berpikir bagaimana untuk membantu anak-anak yang daerah atau luar, atau tinggi, atau tinggi. Tiga T itu loh, Mas. Ya, ya, ya. Pertama, Bersol. Ya, ya, ya. Bagaimana kita berpikir bagaimana kita bisa membantu anak-anak Tiga T. Supaya yang Tiga T pun itu juga bisa maju. Jadi, sekian persen dari mahasiswanya itu didedikasikan untuk Tiga T, Mas. Mereka dapat beasiswa begitu atau gratis atau? Ada yang dapat bantuan, Mas. Jadi, yang Tiga T belum, Mas. Ya, ya, ya. Kalau yang Enggak ya tetap bayar, Mas. Kalau saya yang Tiga 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 Tiga. Ya, ya. Tiga Tiga Tiga. Kita bantu, Mas. Betul. Berupa biasiswa atau biasis-biasisnya gitu. Ya, betul, Mas. Jadi, kalau anak kita pandai, Mas. Saya yakin kita tidak kalah dengan negara lain Saya sangat yakin Kenapa? Karena kita punya 275 juta penduduk Malaysia itu cuma 30 juta lebih Singapura itu cuma 6 juta Peleng itu 75-80 juta Masa kita kalah Sekarang ini kan medical tourism Kita kalah mas Dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand Kalah mas Saya itu gemes Masa kita kalah mas Wurna kita yang pinta itu praktek di sana banyak loh mas Iya tau mas? Iya iya Banyak yang praktek di Singapura Di Malaysia itu ada loh Orang dokter-dokter kita yang hebat-hebat Kalau menurut mas Kus Apa penyebabnya itu kira-kira? Kok kita kalah itu? Penyebabnya gini mas Kalau saya di kedoktorannya mas Iya 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 Kalau saya ini pemikiran pribadi loh mas Kita harus berani bersaing Jangan takut bersaing Saya misalnya Saya ada orang Saya akan jawab Saya akan jelaskan Kenapa saya berani menjawab Saya menjawab Misalnya Mas Gun itu Tanya dengan saya Saya akan menjawab Mas Gun dari rumah sakit lain Mas Gun tanya saya Saya jawab Mas Gun Kenapa Saya jawab kepada Mas Gun Berarti kan Mas Gun harus mengerti pikiranku Saya kan harus cari ilmu yang baru Saya tidak cari ilmu baru Mas Gun tidak harus mengerti aku Nah disitu saya mulai belajar lagi yang baru Dengan demikian Mas Gun tidak kandani Tapi kan saya melarik untuk cari ilmu yang baru Dengan demikian Saya selalu yang namanya Continuous improvement Saya bilang Mas Gun tidak tutupi Tapi Mas Gun Diam-diam kan Mas Gun tidak bisa menyalip saya Saya ingin menyalip saya Tapi diam-diam Mas Gun menyalip saya Nah ini yang namanya saya jadi Tidak maju-maju Nah disini dengan bersaing Saya kok yakin Kita ini tidak kalah Saya ini saya sangat yakin Karena orang-orang kita di luar nanti Mas Wah pintar-pintar Mas Di Jepang itu ada orang kita yang mempunyai 4 gelat dokter dan sebagai ikan Mas Di Amerika itu profesor paling nomin di Washington orang Indonesia Mas Di Belanda Di Belanda di Belgi Banyak sekali Bahkan di Singapura Banyak dokter Kita praktek di sana loh Mas Jadi saya yakin Pak Kalau kita Membuka mindset Keterbukaan Berani bersaing Saya yakin Indonesia tidak bakal kalah Mas Karena kita 275 juta Kalau misalnya Pikirannya gini Mas Nah misalnya Singapura 6 juta orang ya Mas Ya ya Tarik 300 Tarik 600 ribu orang yang pandai Berarti dia 10% loh Mas Ya mas Ya 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 Nah kita tarik 600 ribu orang yang pandai di Indonesia 600 ribu dibagi 275 juta itu cuma sekian-sekian persen Mas Cidik banget Mas Ya ya Masuk Ilariso Kan persentasinya lebih kecil Mas Ya 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 Nah ini Dan kekayaan kita luar biasa Singapura itu tidak ada resources kita banyak Mas Orangnya banyak Human resourcesnya banyak Alamnya juga resourcesnya banyak Saya yakin kita bisa menang lah Caranya menang deh Mas ya Harus sehat Jokowi yang stunting Mas Yang kedua Jokowi itu Mas Ya ya betul Yang banyak stunting Yang kedua adalah pendidikan Mas Pendidikan yang baik akan mengubah segalanya Mas Saya yakin pendidikan itu mengubah segalanya Ya 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 Itu Terima kasih Mas Ya 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 terima kasih Mas Ini gimana Kalau saya amati ya Ya Sistem reward Kalau dalam teori Kalau dalam teori kalau akut itu dimasukkan ke rumah sakit itu harusnya 6-8 minggu Ya Tapi karena BPJS hanya membayar 3,5 juta atau berapa Seminggu sudah dikeluarkan Ya Nah itu Itu juga Yang kedua Yang kedua ini Ini apa namanya Kalau di Singapura itu Ya Dokternya berani Belajar ya Tertai untuk belajar Kenapa Karena dia menangani pasien yang sulit Kasus yang sulit Dia Income-nya itu gede Sekali pukul itu gede gitu Nah di Indonesia Di Indonesia Maaf ya Dokter Ahli Kandungan Hidupnya dari menolong persalinan normal Ya kan Padahal itu sebenarnya Diranggungan dokter umum Betul bidan cukup Gitu loh Nah itu Sistemnya itu juga tidak mendorong orang untuk Belajar yang jagoan gitu loh Ya Mas Saya kira Saya kira tidak apa-apa Mas Karena BPJS ini kan Kita ini sedang awal Mas Tapi kan Yang dilakukan harus Yang namanya continuous improvement Oh oke oke Yang selalu perlu kebaikan Saya kira itu akan Dan Dan cukup Menurut saya Dengan sekarang ini Meskipun ya Pak Masih ada kekurangan Bukan 100% Juga sempurna ya Mas Ya 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 Tetapi menurut saya Sudah sangat Baik Mas Dan dimanapun juga Di Amerika pun juga pada waktu Dulu itu juga Mengenai asurasi kesehatan Juga ribu Juga sama-sama Ya itu pas Itu Tapi Indonesia ini Memang ya pasti Ada kekurangan Mas Saya mengakui Misi memang banyak Juga kadang-kadang Kadang-kadang sulitnya juga Penggantian dari BPJS itu juga Rumit Kadang-kadang juga Nilainya dengan Dengan Apa ya Unicost Satu Kadang-kadang 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 Tetapi ya Sudik kita kan Itu dari Dari apa Satu Apa namanya Bakti kita Kepada negara Jadi Tapi juga Kita mengharapkan Ada perbaikan Terima kasih Saya yakin bahwa Satu perusahaan yang hebat pun Seperti Toyota Astra pun Ya Tidak langsung Ujuk-ujuk Jadi bagus Yang dilakukan Ada yang kontinu Tapi nomor satu Yang dilakukan Untuk bisa memperbaiki Itu Keyakinan saya Sumber daya manusia Maka dari itu Indonesia Sumber daya manusia Ini hebat Ya saya kira Tidak ada yang Bisa ngalahkan kita Tujur saja Saya kok yakin Kita ini hebat Kalau kita ini Paling besar Dan kita ini Punya resursi yang baik Orang yang baik Saya kira Sumber daya manusia Kalau kita Gembleng Nanda petik Gembleng Gembleng Dan baik Wah Indonesia Saya kira Ngalah ke Singapura itu Bukan impian Tetapi bisa Singapura itu Boleh 600 ribu 10% Indonesia 600 ribu Dibagi 275 juta Cuma sekian-sekian Ya mas Dari top-top KB Sampai di Tekak Unicef Tekak Di mana mas Di Bangla Saya di WHAO 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 di mana mas Di India Di India India Kalau tidak hebat WHAO Menempatkan mas Gun Sampai di sana Mesti cari orang sana Misalnya Mas Gun Mas Gun hebat Tapi yang penting Merubah mindset Ini yang penting Merubah mindset Kita harus berani Bersaing Kita harus berani Maju Kita harus berani Ulet Ulet Karena hidup ini Tidak ada yang Instan Yang benar Betul-betul Kita harus Jatuh Bangun Jatuh Bangun Harus Bangun Sampai sukses Mas Ulet Ya mas Ini yang Nano Sengdeng Mas Semua Tetapi Kita jalani Ulet Yang penting Buat saya Jujur Mas Integrity Karena Integrity Ini Luar biasa Negara yang Paling Jujur Denmark Negaranya Akhirnya Maju Magmur Yang penting Itu mas Kalau Telogorojo Mas Telogorojo Juga Menteri BWJS Oh iya Mas Kami menerima Tapi juga Kami Kami Mencoba Memasai Telogorojo Bagaimana Kita melayani Dengan sepenuh hati Di bahasa Jepang Namanya Omotenasi Mas Tapi juga Juga Mau tidak Mau kita Digitalisasi Mas Go digital Ini Yang Dengan Melayani Sepenuh hati Kalau Melayani Sepenuh hati Sepenuh hati Maka Orang Dokter Staff Menisbenya Harus Semua Harus Mau Belajar Dan Belajar Karena Melayani Sepenuh hati Itu Nggak Bisa Melayani Sepenuh hati Ini Salah Terus Nggak Bisa Mas Melayani Sepenuh hati Kalah Biposisi Nggak Bisa Mas Melayani Sepenuh hati All out Mas All out Dari Heart Skill Maupun Soft Skill 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 Perawat Ilmu Manajemen Ilmu Kemanajemen IT Mas Tapi Soft Skill Yang Sulit Harus Jari Hati Bagaimana Dokter Kita Mau Menjelaskan Pasien Melayani Dengan Baik Kenapa Singapura Singapura Dokter Tapi Dia Mau Menjelaskan Mas Melayani Mau Melayani Mau Menjelaskan Di Wong Salah Salah Sikit Kepintang Oke Kita Jelas Kadang Disini Ini Self Kritik Ya Mas Tidak Mau Menjelaskan Mas Harus Dijelaskan Mas Komunikasi Ini Penting Sekali Komunikasi Penting Supaya Pasien Oh Gini Karena Pasien Manusia Mas Pada Pasien Pengen Ngerti Mas Kalau Ini Yang Harus Dijelaskan Dilayani Dengan Baik Ini Haskil Dan Soft Skill Harus Baik Kalau Haskil Dan Soft Skill Baik Saya Kira Kita Lama Kelamaan Pasti Tapi Yang Penting Harus Berani Belajar Terus Menerus Lifetime Learning Ini Tidak Isha Terus Belajar Terus Jadi Bagaimana Kita Menganut Logos Ya Good Digital Dan Melayani Sepenuh hati Mas Sekarang Kita Jadi Bagaimana Harus Harus Unggul Mas Nah Caranya Unggul Ya Harus Belajar Dan Yang penting Sekarang Mas Ilmu Kedokteran Bukan Dikisah Dewi Mas Sekarang Mesti Misalnya Penyakit Dalam Ya Nanti Nyangkut 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 Kolaborasi Itu penting Mas Kolaborasi Itu penting Sekali Dan Misalnya Operasi Jantung Mas Nanti Nyangkut 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 Penyakit dalemi, gigi, dan lain-lain Karena kita sekarang sudah melakukan Open heart surgery Operasi jantung terbuka Dan kita sudah melakukan Beberapa kali dan hasilnya Baik mas Jadi itu bagaimana Operasi jantung itu mempersiapkan Suatu tim yang luar biasa Ya ada ahli perfusi ini mas Nanti anestesi ini Yang khusus jantung mas Nanti ada penyakit dalemi mas Ada penyakit THT ini mas Ada alergi, wah di cek semua seperti itu Jadi sekarang kan dokter itu Sepandai-pandainya apa itu kita harus Bisa apa namanya Ya teamwork mas Jadi maka dari itu kan Kita ini sudah dididikkan soliter ya mas Nah menurut saya ini juga harus dikembangkan Bagaimana dokter ini Bekerja teamwork Karena sekarang ini Ilmu itu maju sekali Orang yang terlalu fokus Saya mesti butuh timbut Karena kita kan dididik Super spesialis Yang luar biasa Nah kan perlu pendampingan Dari ahli si jenis Ahli si jenis Karena bukan Bukan general Dokter umum juga Segalanya bisa mas Jadi teamwork penting Kolaborasi penting Sehingga ya mesti Seperti yang mas Mas menteri Menyatakan bahwa Bagaimana Belajar merdeka itu Menghilangkan Selatunya menghilangkan Selur-selur ya mas Batasan-batasan yang Telau dikotak-kotakkan Ini Karena ilmunya memang Sekarang ini Yang di pedalaman Mulai dari segalanya Sampai Wah inget gak mas Ceritanya dokter Dukang dulu itu mas Iya Ini tau mas Wah dia belum Belum spesialis Sudah Macem-macem Ilmu kebidanya Luar biasa Sampai seksio Luar biasa Dulu mas Ini Tahun yang lalu Ya betul Ceritanya itu kan Luar biasa mas Nah tapi sekarang kan Sudah beda ya mas Sekarang dah Jamannya beda Beda jadi kita harus Betul-betul ya Dan ilmu kedokteran Kan juga sudah beda Alat kedokterannya Kan juga Beda mas Nah ini yang Menurut saya harus Kita harus mulai Mengubah mindset kita Karena Sekarang ini mas Kita bisa Ngobati dari jarak jauh Lu mas Iya Iya Dengan yang namanya Robot da Vinci mas Dengan Dengan Pakai 5G Itu ketolambatan Gerakan itu Hanya 0,0 Berapa detik mas Jadi Dilakukan itu Bisa Operasi itu Bisa tepat sekali Dengan Robot da Vinci itu mas Apalagi Sedang di research 6G mas 5G Sekarang Sudah research 6G Jadi ini kan Bakal ini kan Bisa Dunia ini Seperti Satu Satu kota besar Atau satu negara besar Yang tidak bisa Dibatasi itu mas Apalagi kita sekarang Sudah punya yang namanya Big data Dan algoritmanya Kita punya Artificial intelligence Semuanya Real time Wah ini Dunia ini IOT mas Internet of things Nah ini Ke dunia Kedokteran ini Susah mas Karena apa Sekarang Dengan pandemi ini Sudah mengubah Mainsetnya Dulunya Tidak bisa Konsultasi telemedicine Sekarang telemedicine Sudah naik Mas Sudah naik Karena orang takut Kalau mas sakit Mas Ya Betul Telemedicine Presentasi Sudah naik Mas Nah itu Kalau bisa telemedicine Berarti kan bisa telemedicine Dengan luar negi Mas Ya Betul Sing 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 sang Wa si sabar Mas Anggir Dengan telemedicine Seng sang Wa si sabar Mas Data semua bisa di IT kan Mas Ronsen bisa pakai Pack Ya betul Bisa dikirim Monitor Respiratory rate Saturasi oksigen Semua yang bisa dimonitorkan Bahkan sekarang kriset bahwa alat-alat itu Bisa di link dengan IT Sehingga langsung masuk ke IMA Jadi Itu bisa dilihat dari luar negeri Dan data-data Dokter melihat data-data kita Komplit-komplit Kurang ini tampil lagi Selain itu perlu operasi Bisa dioperasi dari Amerika Mas Ini tas batas Ini sulit sekali Nah ini telemedicine Kalau kita bisa telemedicine di Indonesia Berarti bisa telemedicine di Pulang negeri itu Mas Nah ini yang Mengubah mindset kita Dan rumah sakit Digital itu Besok juga rumah sakit itu Bisa saja yang di rumah sakit Tanya yang penting-penting itu Mas Misalnya Oka Mas Lab Farmasi Tapi CCCC ini kan bisa Dari Oh Mas Dari mana-mana Dengan teknologi Besok lagi Mas Besok Nah ini kan kita harus berpikir Mulai siap Pendidikan pun sekarang kan juga Sudah pakai bisa MOUC Masih online open course Mas Kita bisa ikut pendidikan Misalnya ambil kuliah dari Luar negeri Mas SKS Paranologi Mas Tapi dengan teknologi ini Pakai MOUC itu Mas Jadi Ini sebenarnya kan Aku sudah ceklup Ayo masuk kuliah Ayo masuk kelas Dia ajarin Yang aku bumi Mas Ya 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 Nah sekarang kan bisa Kuliah dari mana-mana Mas Namun sekarang sudah terjadi Mas Dengan adanya Ini pakai Zoom Ya ya betul Nah ini Ujian dokter aja sekarang pakai Zoom Mas Ujian dokter aja pakai Zoom Mas Nah Lepas Tadi memang dunianya Memang berubah Mas Ini bukan zaman ini kita Anak-anak ini kan Jam milenial Kita ini kolonial Mas Tua Tapi yang penting Tua Tapi pikirannya Jangan tidak boleh tua Kita harus belajar Jadi Milenial Kolonial Tengah-tengah Selenial Mas Sini lagi Saya umum 50-an Ya Mas Gunan Selalu up to date Bacanya segera Sama Bacanya Ini India Pasti hebat Mas Gunan Termasuk orang-orang hebat Oh Iya Kalau rumah sakit Telah Goroja Di Semarang sudah banyak Yang bisa open heart surgery Atau Atau baru Telah Goroja Dan mana lagi Telah Goroja Dan Karyadi Mas Karyadi Ya Karyadi bisa Mas Sama Trogogo Mas Dua Dua Dismar Dua itu Mas Itu kita mempersiapkan Cukup lama sekali Mas Tapi kalau Transplantasi Ginjal Atau hati Belum ya Oh Belum 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 Karena memang Belum Itu ada Ada Kredensiannya Ada Ada Ketentuan-ketentuan Kita belum Kalau Transplantasi Belum Tapi kalau Yang lainnya Tapi mungkin Transplantasi itu juga Karyk saya kira Pada saatnya Harus bisa juga Mas Karena Karena Sama-sama Donor ginjanya Kan tidak gampang Mas Carinya Sulit sekali Mas Karena Beli juga Tanda petik Belum Mas Belum Etik Tapi Donornya Juga Jadi Belum Kita belum Ke sana Mas Nanti Step by step Mas Ya Sudah bagus Step by step Kalau Bisa cerita Lebih sedikit Tentang Pendidikannya Itu Pendidikan Mas Saya Jitlo Gojo Itu ada Pendidikan Mas Itu Tadi Itu Terus Di Sanjo Itu Universitas Sugiyopano Itu Memang Khusus Pendidikan Mas Jadi Ini Yang Sanjoyo Itu Yayasan Tapi Universitas Sugiyopano Yayasan Sanjoyo Tapi Universitas Sugiyopano Mas Sudah Peran Dengar Kalau Universitas Sugiyopano Mas Jadi Kami Tiga Tahun Yang Tiga Tahun Yang Lalu Mendapat Izin Pada Waktu Itu Prof Nasir Prof Nasir Nah Itu Kita Sudah Menusiasi Tapi Persiapannya Berapa Tahun Mas Hampir Sepuluh Tahun Mas Menyiapkan Sekolah Kedoktoran Hampir Sepuluh Tahun Mas Sepuluh Tahun Ya Hampir Sepuluh Tahun Kita Mulai Ada Gagasan Tahun 2009 2010 Gagasan 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 Mulai Submit Tahun 2013 Tapi Dapat Izin 2019 Mas Lama Sekali Mas Lama Sekali Kita Siapkan Mas 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 Mulai Tahun Berapa Rekrutmen Mas 2019 2019 Jadi Tahun Ketiga Mas Itu Kita Persiapan Yang Baik Mas Karena Kedokteran Itu Memang Fakultas Kedokteran Tanda 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 Main Mas Harus Dipersiapkan Yang Baik Karena Nanti Nganunya Objek Ngan Manusia Kita Tangani Dengan Baik Baik Secara Soft Skill Hatsino Etik Ya Mas Nantikan Kita Bagaimana Mendidik Dokter Yang Sebaiknya Etika Yang Baik Supaya Apa Namanya Pasien Nya Kita Coba Bagian Soft Skill Baik Hatsino Baik Dan Memang Harus Dilatih Untuk Lifetime Learning Mas Dokter Sebenarnya Lifetime Learning Yang Benar Benar Mas Karena Dunia Kedokteran Mas Maju Sekali Apu Ini Cepet Sekali Mas Cepet Sekali Cepet Banget Mas Luar Biasa Sekarang Yang Gamanef Gamanef Sekarang Gamanef Yang Lebih Maju Lagi Mas Itu Bisa Ngoperasi Macem Macem Yang Lebih Tepat Lagi Padahal Di Gamanef Gamanef Di Indonesia Bawa Berarti Menurunkan Menurunkan Stunting Mas Bagaimana Menurunkan Sebaik Mungkin Mas Sihat Mas Pintar Sihat Mas Gun Pintar Sihat Mas Pintar Sihat Jadi Kita Sambing Kedokteran Kita Punya Kodinya Banyak Mas 20 Lebih Kodinya Universitas Tadi Ya Itu 20 Lebih Mas Jadi Memang Banyak Sekali Untuk Tujuannya Ya Kita Mengadap Supaya Menyidik Anak-anak Indonesia Menjadi Lebih Pandai Karena Kita Pada Jaman Kita Sekolah Teman-teman Kita Dari Malaysia Sekolah Di Indonesia Saya Malah Kualian Mas Saya Malah Sekolah Saya Itu Juga Pernah Dapat Beasiswa Malaysia Drop Out Tahun Tahun 1999 1996 1997 1998 Saya Dapat Beasiswa Untuk S3 Oh S3 S3 Marketing International Health International Marketing Jadi Saya Mengambil Bidangnya Di sana S2 Saya Magister Management Saya Ambil S3 Khusus Tapi Marketing International Marketing Nasional Tapi Pada Waktu Itu Tahun 1998 Terus Terjadi Krismon Itu Mas Saya Tidak Nganjur Mas Karena Waktu Itu Saya Mimpin Pabrik Dolar Dari 1800 Jadi 15.000 Mas 90% Bahan Baku Import Mas Terus Suku Bunga Cuma Dari 10% 12% Jadi 70% Mas Guncang Ganceng Mas Saya Terus Stop Itu Mas Ada Ada Pilihan Mas Padahal Saya Dapet Gasiswa Dari Peminta Itu Di Pining USM University Center Of Malaysia Oh Oke Terus Balik Mas Dropout Mas D.O D.O Sudahlah Itu Pilihan Mas Tapi Terus Usahanya Bisa Diselamatkan Itu Oh Ya Kita Harus Konsen Sudah Karena Itu Kan Masalah Saya Volunteer Bekerja Sebagai Dokter Tapi Juga Saya Sebagai Wira Swasta Waktu Itu Saya Belum Nus Yayasan Mas Saya Nus Setelah 20 Tahun Lebih Bekerja Sudah Mulai Tambah Umur Ya Mas Mulai Bagaimana Terus Berani Menyumbangkan Kita Memikirkan Diri Sendiri Mas Ini Yang Dipikirkan Supaya Supaya Negari Sama Dulu Mas Ada Gayun Segalan Semuanya Mas Negari Menang Harus Menang Tapi Artinya Kita Harus Maju Harus Hebat Dan Itu Kebanggaan Buat Kita Mas Mas Guni Kebanggaan Buat Kita Sumpah Ya Ustaz Gak Mungkin Di W.A.O. Menempatkan Mas Guni Sana Saya Kutus Kita Bangga Betul Mas Mas Kenapa Dulu Pilih Kesehatan Karena Alasan Mas Jadi Gini Mas Saya Dulu Sebenarnya Ditimah Teknik Sipil Dan Kedoktoran Mas Gun Ingat Bisa Dua Tiga Tiga Mas Saya Ditimah Kedoktoran Teknik Teknik Sipil Mas Nah Bu Pada Akhirnya Saya Milih Kedoktoran Mas Jadi Jalan hidup Tidak Disa Dibantah Mas Kita Pengen Nopo Tapi Jalan hidup Tidak Disa Dib Mas Tapi Waktu itu Memutuskan Antara Sipil Akhirnya Kedoktoran Terus Saya Bila Ayah Saya Kedoktoran Terus Akhir Mas Kedoktoran Mas Tadi Pilihan Mas Nasib Ditentukan Sama Sing Koso Kita Tidak Bisa Melawan Kalau Mas Mas Koso Itu Memang Dari Keluarga Pengusaha Ya Ayah Saya Memang Pengusaha Mas Kalau Kakak Sama Adik Adik Semua Pengusaha KB Mas Ya Memang Ayah Saya Itu Mas Saya Saya Itu Agen Rokok Jisansu Mas Ayah Almarhum Ayah Saya Zaman Dian 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 Saya Mengajakkan Itu Tahun Sejak Tahun 40 50 Sampai Akhirnya Diputus Tahun 86 Ya Tanda Itu Jadi Pengaluh Itu Besar Mas Oke Oke Nah Kalau Ini Sekarang Sebentar Saya Banyak Apa Ini Banyak Yang Ditanyakan Sampai Bikung Jogak Mas Kalau Masa Kecilnya Mas Kus Gimana Itu Ada Yang Masih Mengesankan Masa Kecilnya Gimana Saya Senang Mas Masa Kecil Senang Karena Saya Sekolah Saya Senang Masa Kecil Biar Mas Sekolah Itu Tanda Petik SD Diri Mas Itu Kan Mainnya Mas Negeran Mas Konconnya Banyak Mas Terus Negeran Nendak Kasti Mas Wah Kasti Senang Mas Koconnya Digebuk Di Bandem Bula Kasti Mas Dan Itu Masa Yang Luar Biasa Dan Juga Ayah Ibu Saya Saya Ingat Ayah Ibu Saya Jadi Jadi Kita Sangat Debil Pada Waktu Itu Dan Saya Yakin Kita Ini Harus Baik Dengan Orang Tua Pada Waktu Mas Hidup Ini Penting Sekali Ini Buat Saya Penting Jadi Pada Orang Tua Saya Pas Hidup Kita Mencintai Sepenuh Hati Juga Karena Orang Tua Luar Biasa Mas Saya Naik Kalingan Orang Tua Sedih Mas Umur Berapa Meninggal Mas Oh Sudah Saya Sudah Sudah Mas Karena Ayah Saya Itu Meninggal Umur Delapan Sembilan Ibu Saya Meninggal Umur Lapan 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 Jadi Saya Sudah 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 Saya Keteluhi Mas Jadi Sempat Berbakti Kita Harus Berbakti Itu Penting Buat Saya Mas Tapi Pada Waktu Mas Hidup Jadi Bukan Sudah Meninggal Kuburan Saya Pengen Ya Karena Dia Mas Merasakan Mas Itu Yang Saya Seneng Ayah Ibu Saya Saya Nakal Mas Tidak Keriata Adik saya Buda Buda Adiknya Laki Laki Mas Saya Adik saya Bidanya 7 Tahun Mas Jadi Mungkin Aku Diangep Agil Mas Putra Sudara Skandung Berapa? Lima Pemuan Laki Mas Terus Gitu Nenek Buda Adik Saya Mangsa Kemungi Mas Saat Saya Ingat Itu Ibu Saya Barun Jahit Mas Barun Jahit Terus Adik Saya Digodoh Mesti Melayu Ibu Saya Mas Lalu Tak Godoh Melayu Ibu Mas Ibu Saya Kena Jahrom Itu Saya Nggak Pernah Lupa Mas Jahrom Itu Nancep Sampai Ke Dokter Takut Saya Saya Ingat Semua Hidup Mas Sampai Sampai Dokter Sampai Dijahit Wah Saya Setelah Mas Di sini Setengah Mati Mas Ya Bukan Mas 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 Kalau Sekarang Ini Berandai Kalau Mas Mas Bisa Ngobrol Dengan Tiga Orang Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Sudah Meninggal Kira-kira Pilih Tiga Nama Itu Siapa Pengen Mas Mas Itu Ngobrol Lagi Pengen Ngobrol Lagi Yang Orang Yang Masih Hidup Sudah Meninggal Itu Kira-kira Siapa Nek Nek Yang Ngan Mas Jelas Ayah Ibu Saya Mas Terus Saya Senang Ngomong Itu Saya Mas Ingat Kesan Pops Wasona Mas Pops Wasona Mas Dia Ilmunya Yang Mas Saya Bukan Dokter Kandungan Tapi Dokter Umum Tapi Saya Melahirkan Mesti Tidak Ada Yang Tidak Perlu Di Tidak Perlu Di Hating Ingat Dan Pops Wasona Amin Gak Nenak Mas Nyenang Gitu Mas Dan Dia Kan Ilmunya Juga Mumpuni Juga Mas Itu Mas Saya Senang Itu Mas Kalau Ini kan Kita Kalau Apa Yang Tau Pak Habibie Presiden B.C. Habibie Beliau Kan Membuat Film Film Tentang Hidupannya Dengan Bu Aino Dabibi Kalau Mas Kos Misalnya Punya Kesempatan Bikin Film Dana Tidak Masalah Dan Lain Itu Kira-kira Filmnya Temanya Tentang Apa Itu Film Yang Menunjukkan Bagaimana Kehidupan Umar Tangga Dan Ini Mas Bagaimana Kita Ini Berguna Untuk Banyak Orang Mas Bagaimana Kita Terus Kerja Sosial Bagian Tapi Juga Bekerja Untuk Diri Sidi Dan Keluarga Mas Kita Harus Bertahun Terus 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 Bagaimana Kita Berguna Untuk Masyarakat Ini Bagaimana Mengulai Saya Tidak Tau Mas Cuma Bagaimana Kita Meninggalkan Bahwa Oh Ya Kita Pernah Hidup Yang Jujur Tapi Juga Ternyata Bermanfaat Untuk Masyarakat Banyak Ini Jadi Masyarakat Tau Kita Berguna Itu Yang Tema Itu Kalau Mas Kus Tantangan Apa Yang Terbesar Yang Pernah Dihadapi Tantangan Pas Hidup Selalu Up and Down Mas Kesulitan Selalu Selalu Tentunya Pada Waktu Tahun 98 Bagaimana Kita Usahanya Sampai Tidak Bisa Continue Produksi Mas Cuma Masuk Masuk Dua Hidup Masuk Dua Hidup Waktu Itu Mas Terus Waktu Itu Sekolah Agih 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 Pengelesehan Proposal Mas Dokter Kan Proposal Mas Pilihan Mas Harus Proposal Pengen Setengah Dalam Tapi Aku Kudu Nyamat Ke Perusahaan Tidak Mas Untuk Tanggungjawab Dengan Karyawannya Dengan Keluarganya Tapi Pengen Nyesekan S3 Di 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 Mas Biasiswa Dari Pementer Malaysia Tapi Harus Pilihan Harus Pilihan Harus Lebih Bahik Nyesekan Ini Karena Nek S3 itu kan saya pribadi Tapi Nek ini kan orang banyak Itu harus Pilihan yang Tapi harus dipilih Kita hidup ini memang harus memilih Tidak bisa semuanya Dapat Nek semuanya dapet kan kok KB di jumlah KB Hidup ini memang pilihan Sekarang ini Ini berandai-andai juga Sehingga Mas Kus bisa memutar waktu Sehingga ketemu dengan Mas Kus Waktu berumur 18 tahun Apa yang disampaikan Kepada Mas Kus yang muda itu Ya Yang penting Saya bilang Saya harus punya high dream Ya mas Impian itu harus ada mas Karena semua itu kan dimulai dari impian mas Visionnya harus jelas Yang kedua harus Jujur Yang ketiga Ulet Ulet Mas Dan yang terakhir harus yakin Mas Harus yakin Mas Karena kalau kita punya vision yang kuat Saya kira Apanya tercapai Contohnya John F. Kennedy itu Mas Ya ya John F. Kennedy itu kan Dia pada tahun 61 Yang mengatakan bahwa orang Amerika akan menjadi orang pertama yang pergi ke bulan dan balik ke bumi lagi Ya 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 Dan ternyata beliau sudah meninggal pun tahun 1966-67 itu betul-betul Armstrong itu bisa mendaftar dan balik lagi Mas Ya 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 Itu kan kekuatan vision luar biasa Jadi ya kita harus Sekitar yang dah tahu oh itu kuat banget ya 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 starim luar biasa ya pada tahun Lara Ya seperti ini uh ya 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 Prime Minister Bahasa yalee ja ya 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 Tapi Kesehatan, stasiatnya apa? Kita kesehatan yang nomor satu itu jujur, mas. Hidup itu yang nomor satu integritas. Karena dengan integritas itu kita bisa segalanya, mas. Berbisnis pun kalau tidak ada integritas, mas. Misalnya saya utang terus ngapusin terus, mas. Umum, ya sekali kok. Tapi kalau saya jujur, orang berubah untuknya. Ya, tak jiri, tak jiri. Dengan dipinjami itu dengan bekerjasama, itu membantu. Jadi nomor satu integritas, mas. Integritas itu nomor satu. Yang kedua, yang harus punya satu impian, mas. Vision yang kuat. Vision yang kuat. Dengan vision yang kuat, terus apa langsung itu, mas? Yang tidak, kita harus ulet. Harus mau belajar. Dan yakin, ojo terus tidak percaya diri, mas. Harus punya pd-pd itu bukan terus sombong, bukan, mas. Iya, iya, iya. Apa, yakin bisa, tapi yakin itu harus dibaring dengan mau kerja keras, ulet, belajar. Gakak itu, mas. Iya, iya, terima kasih. Kalau mas Kus, mas Kus kan merubah diri terus ini. Kira-kira apa lagi yang ingin dirubah pada diri mas Kus itu? Ya, saya belajar mengikuti zamannya, mas. Dan saya harus berpikir, ke depan nih, Kira-kira mau kemana, ya? Iya, iya. Ke depan harus saya menduga-nduga, loh, mas. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita nanti mau ke sana, nah, sekarang persiapan menuju sana itu apa? Iya, iya, iya. Ya, iya. Kalau siapannya ya, nomor satu ya, mesti belajar dan belajar, mas. Iya, iya. Kita bisa memperikuti ke sana kan juga mesti belajar, mas. Iya, iya. Tadat tahun itu tuh, kira-kira di butuhkan apa? Misalnya, mobil. Iya, iya. Mobil, ya, yang di butuhkan mungkin karena Google Green. Google Green, ya, saya berpikir bagaimana elektrik, mobil elektrik, dan lain-lain. Mobil bensin mungkin mulai agak berkurang. Misalnya ada pun juga mesti standar Eropa yang standar 4, 5, bersing-sing. Iya, iya. Sing-sing, jang-kelintenan itu, mas. Iya, iya, iya. Tapi sumber dayanya kan juga makin fosil, makin lama, makin habis, makin mahal. Sehingga bagaimana kita mulai men-switch, ya, mas, ya? Men-switch ke, kalau menuju ke yang perubahan tadi tuh. Ya, terus untuk itu ya, mau nggak mau, banyak belajar, mas. Nah, nggak belajar ya, orang-orang itu mempunyai belajar. Bahagia-bahagia sekarang belajar kita bisa dengan big data dan algoritmenya, dengan artificial intelligence-nya, dengan IOT-nya, Internet of Things-nya. Semuanya real-time, mas. Terus bagaimana dengan robotiknya. Ya, terus sekarang ini robotiknya luar biasa, mas. Nah, itu. Kalau di Sugiyo Prado, ada jurusan IT atau? Ada, mas. Elektronika ada, mas. Elektronika ada. Dan juga itu memang ke depan, masa depan itu adalah masa depan, mas. Karena misalnya alat-alat gitu ya, mas. Alat kesehatannya, mas, ya. Ya, ya. Itu kan sekarang kan erasa udah nggak boleh, mas. Oke, ya, ya, ya. Karena dia nggak green, ya, mas, ya. Ya, ya, ya. Nanti sudah digital semua, mas. Nah, digital kan nanti kan kenapa nggak di-linkkan dengan... Dengan, apa namanya, sistem hospital, apa, hospital, apa, management systemnya, HRS-nya, ya, mas. Dengan, dengan masuk hospital management systemnya, ya, mas. Tentang, tentang, apa, information systemnya, ya. Hospital information system. Itu kan, berarti kan, kita nggak usah nyatet, mas. Misalnya, tuntun, ya, mas. Semua yang sudah ada itu langsung bisa masuk di sistem itu, bisa masuk ke link ke IMA, misalnya. Electronic medical record, misalnya, mas. Ya, 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 ya. Jadi, hospital information system masuk langsung. Nah, itu kan, itu kan, butuh Pokemonnya akan cepat sekali, mas. Ya, ya, ya. Yang justru sophisticated itu yang majunya cepat, mas. Ya, ya, ya. Sekarang yang, contohnya, mas, laptop atau HP, mas. Zaman dulu itu, kita pertama kali HP itu kan, HP sih, kayak gebuk maling. Iya, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Gede itu, ya. Gede, tau, jari itu nggak berkembang-kembang, terus, tau-tau, tiba-tiba ada yang, apa, mas, kayak, mas, ya, sebelumnya Android ya, mas. Apa ya, maksudnya, apa, Nokia, atau, bahasanya, ah, BBM. Ah, BBM. Ya, Blackberry, mas. Blackberry, ya, Blackberry. Ah, Blackberry itu, mas. Ya, ya. Blackberry, terus mulai itu Android, mas. Ya, ya. Karena Android kan, setiap saat Android memang tetap Android, tetap Android, tetap kan, perubahannya cepat banget, mas. Ya, ya. Padahal dulu kan nggak cepat. Jadi kan makin sophisticated, makin lifetime-nya makin pendek, mas. Laptop, terus, majunis cepat banget, mas. I3, I5, I7, ah, terus cepat, terus, tinggal mati. Jadi, lagi ikuti, ini orang-orang kolonial, lagi ikuti, udah terkenalan, mas. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Ini anak-anak saya mas datangnya dilepok ke satu menit tadi mas. Iya, iya, iya. Gitu mas. Iya, iya, iya. Tapi kalkulator zaman ini tingkat satu belum ada kalkulator lho mas. Ini elektronik mas. Ada itu kan mistah hitung gitu mas. Waduh. Terus mesin hitungnya sih greg-greg-greg. Iya, iya, iya. Mas sekarang anak-anak melebut data masuk ke laptop. Jadi langsung datangnya jadi mas. Iya, iya. Inputing data selesai, hasil jadi. Kita inputing data sepengi gak tidur menghitungi sisi-sisi ya. Ingat dah mas. Iya, iya, iya. Iya, iya. Mas saya sampai mah lele antara mistah hitung rapat ya isong. Jadi dihitungi satu-satu mas. Aduh. Memang-mengarang ya wadih, saya suka dikone-inhal ya mas. Iya, iya. Eh, tapi ya itu satu pi ya. Kenangan yang indah nih saya mas ya. Orang lali-lali. Waduh ke zaman. Pas ke mungsung. Terus ini asistennya. Kone-inhal lah. Tapi ya. Sekarang kalau kita bisa jadi ini lagi ya seneng mas. Iya, iya. Iya, iya. Yang aku tuh milih sulit pun ya mas gagal ya sebulan bali tuh mas. Kita itu gak gagal ya sukeh masa ini mas. Selain yang di Krismon sama di Malaysia itu ada lagi cerita? Ya banyak mas. Kita melihat kan yang ada keputusan yang tutup ya banyak mas. Oh gitu ya. Tidak, tidak mesti lancar-lancar saja itu gak? Oh enggak, enggak mas. Banyak sekali. Jadi orang enggak melihat bahwa kita tuh gagalnya banyak sekali mas. Jadi kita pernah ada ke perusahaan distribusi ya gagal ya tutup. Macam-macam lah mas. Itu enggak semuanya masih berhasil mas. Tapi memang ya yang penting itu ulet. Makasih saya bilang jadi pengusaha mudi ulet mas. Itu apa mas. Jadi gak gagal ya. Ojo, ojo ditangisi. Ojo, ya dipelajari. Kesalahan kita apa? Besok jangan gagal lagi. Tapi ya apakah keputusan jamin ya? Tidak mas. Cuma bahwa kita ini bagaimana menghargai waktu mas. Menghargai waktu. Waktu ini sesuatu yang semua itu bisa kita beli mas. Tanda petik ya mas. Tanda waktu pun mas. Mas, mas. Waktu yang setengah jam. Yang lalunya mas Gun takin 100 triun kontuk kuning. Dan semua orang sama diberi waktunya 24 jam. Iya. Kalau pendidikan atau orang tua kan beda-beda antara satu orang dengan lainnya. Betul. Betul mas. Betul mas Gun. Jadi waktu itu yang harus kita oke benar. Karena waktu itu gak bisa kita minta atau kita beli. Atau kita apapun. Meskipun yang lima menit jangan lalu loh mas. Jadi racing hilang ya harus hilang mas. Baik-baik. Ya kan mas. Karena itu waktu ini sesuatu buat saya adalah sesuatu yang. Ya menurut saya paling tinggi ya mas. Karena gak bisa diptai balik tuh mas. Ini misalnya mobil ya bisa tutup menerang dapetin loh mas. Ya 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 ya. Masih pun bah aduh itu warna ya. Tapi kan misalnya utang. Nah misi-misi bisa didapet naik bulan ini. Karena kita mudah dapetin enggak loh mas. Ya ya ya. Masih bisa. Ya waktu mok. Mok siapapun mok. Misalnya belgit pun. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Padahal paling cukiskan dulunya mas. Ya 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 ya. Kalau saran-saran apa mas Khus yang perlu diberikan ke anulah ini kan nanti ditonton inginnya sih ditonton banyak orang inginnya. Apa saran-saran mas sehat yang mas Khus sampaikan terutama kepada yang lebih muda-muda itu? Ya itu tadi mas. Yang kita harus punya namanya satu vision ya mas. Meskipun muda harus punya satu tujuan mas. Vision yang jelas. Dengan vision yang jelas. Terus kita harus mau kerja keras mas. Kerja keras. Ulet mas. Ulet. 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 Mau belajar mas. Belajar mas. Ya ya ya. Tapi yang penting dari segala penting adalah jujur. Jujur ya. Jujur mas. Nomor satu jujur. Buat saya nomor satu jujur. Ya 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 ya. Nah terus baru itu ya yakin mas punya pd. Bukan pd itu bukan over pd bukan ya mas. Ya 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 ya. Percaya diri. Untuk men. Kalau orang enggak punya percaya diri kan meni. Wah aku po iso yo. Aku po iso yo. Aku po iso yo mas. Oke. Aku harus bisa. Tapi aku harus jujur. Harus mau belajar. Kerja keras. Ulet. Ya itu mas. Karena. Saya mengalami bahwa. Long saya itu enggak biasa bisnis. Biasa nimpian mas. Long saya sekolah kedokteran mas. Tapi ya memang di lingkungan saya. Bisnis ya mas. Ayah saya juga. Tapi kan bisnis obat dan lain kan saya belum mengenai. Acar nih bih ya. Saya belajar terus mas. Ya seminar. Ya belajar. Sampai saya mau belajar S3 itu kan ya juga. Supaya bisa untuk. Oh oke oke. Gak tau mas. Ya ya ya. Khusus internasional marketing dan lain-lain bagaimana. Di Malaysia lu mas. Ya tapi ilmunya sempat di. Sempat lumayan ya ilmunya. Ya lumayan mas. Tiga tahun ya. Dua tahun mas. Oh dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Ya sebetulnya sudah. Sudah sudah lumayan mas. Dua tahun. Karena kan kalau dokter itu kan saya sudah S2 mas. Misalnya tiga tahun. Sudah bisa lulus kalau. Ya ya. Tapi ya. Ya harus pilihan mas. Saya tidak boleh geloh mas. Karena saya tidak bisa memutar waktu mereka. Ya ya ya. Memutar waktu itu tidak boleh geloh mas. Ya ya ya. Karena saya tidak bisa memutar waktu ya. Sudah tidak apa-apa. Karena itu pilihan. Saya kira mungkin ya. Khusus jelas dan tentukan jalanan demikian mas. Itu harus disyukuri mas. Harus disyukuri. Karena hidup ini adalah syukur ya. Mengenangnya menggesula mas. Oke oke. Namanya disyukuri karena orangnya ya seneng mas. Seneng dan seneng mas. Ya ya ya. Seneng dan seneng. Apalagi kalau kita bisa bantu orang. Dan orang itu berhasil. Itu senengnya lebih dari uang mas. Oh ya 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 ya. Ya ya. Karena untuk. Saya ingin misalnya. Pengen tuku montos yang paling api. Paling-paling seneng ya. Sebulan dua bulan. Tapi sasanya biasa mas. Ya ya ya. Pengen rumah semua api mas. Ya ya ya. Ya seneng sedih lo. Tapi ya saya bisa. Tapi kita bisa lihat. Membantu orang. Dan orang yang dibantu seneng. Itu yang kita tahu. Yang orang itu rasanya kok bisa seneng ya mas. Ya ya ya. Setahun depan. Yang orang itu berhasil. Kok bisa ikut jalan hebat. Ya kok bisa seneng ya mas. Ya oke. Ya ente-ente. Ya ente-ente. Itu tuh kebahagiaannya. Lifetime ya mas. Jadi. Tapi yang lebih barang. Saya ngapik pun. Ya saya ya biasa mas. Ya ya betul. Betul ya ya. Betul. Tapi saya bayangkan. Saya pengen bawa. Yang 2 ini rasanya pengen mana mas. Tapi bahasa 2 ini kok ya rasanya. Ya ya. Mas biasa. Ya oke oke. Nah. Oke. Oke. Terima kasih sekali mas kos. Ini ilmunya saya menyerap banyak sekali. Nah ya enggak lah. Mas Gun loe. Loe topi gue lagi. Ini kan ilmu-ilmunan mas. Enggak. Itu malah ilmu yang praktis. Yang langsung bisa diterapkan ini. Muka-muka nanti para apa. Yang viewernya pada mendapat manfaat dari pertemuan ini. Nah makasih mas Gun. Ya makasih sekali. Makasih mas Gun. Makasih ini saya tuh deg-degan sekali. Mas Gun ini. Wah. Lih mikirnya deg-degan mas. Wah ya saya kongin ini. Ini kan cuma ngobrol aja. Mas Gun ini. Ya masih. Mas Gun ini. Mas Gun ini. Mas Gun ini. Mas Gun ini luar biasa. Oh saya yang dapat kehormatan saya. Mas Gun ini luar biasa. Alah. 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 Jangan begitu. Ya sungguh mas Gun. Sungguh mas Gun. Saya sangat matuh nun. Sangat. Salam. Menghormatan lu mas Gun dan keluarga. Ya ya. Terima kasih juga ya. Mas Gun juga. Oke. Saya ini akhiri ya Pak. Bagus. Terima kasih sekali 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 lagi. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih ya mas Gun. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Ya saya juga mas Gun. Kalau ada salah kata saya juga maaf. Saya juga mohon maaf. Terima kasih lu mas Gun. Terima kasih. Terima kasih ya. Selamat berbawasa. Semoga. Lancar sampai selesai mas Gun. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya matuh nun mas Gun. Terima kasih. Salam buat keluarga mas Gun. Ya ya ya. Oke ya saya. Ya saya hentikan ya. Ya matuh nun mas Gun. Masih masih ya.